Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kode promo yang diberikan oleh Google ADS Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya, cara kerjanya, dan cara menggunakan kode promo untuk beriklan Google ADS merupakan salah satu produk dari Google yang tujuan utamanya adalah memasarkan promosi atau iklan Anda Jenis iklan apa saja yang ditawarkan oleh Google ADS 1. Iklan teks Iklan teks ini ditampilkan di hasil penelusuran Google Jenis iklan ini umumnya berisi judul berupa tautan yang bisa diklik menuju halaman web pengiklan Jika Anda sering browsing, tentu tahu jenis iklan ini 2. Iklan gambar Iklan gambar ini tampil di situs-situs yang merupakan partner Google Jenis iklan ini menampilkan produk atau layanan secara visual Biasanya jenis iklan ini sering muncul di halaman website atau blog 3. Iklan promosi aplikasi Iklan jenis ini tampil di situs-situs yang merupakan partner Google Iklan ini hanya muncul ketika Anda membuka dari mobile browser Contoh seperti Opera Mini, UC Browser, dan lain-lain 4. Iklan video Bagi pengguna YouTube, sudah tentu tahu jenis iklan video ini Iklan ini sering tampil saat kita memutar video Jenis iklan ini menampilkan produk atau layanan berbentuk video Banyak pengguna YouTube untuk mempromosikan videonya dengan jenis iklan ini 5. Iklan shopping atau produk Iklan produk ini dapat muncul di hasil penelusuran Google Jenis iklan ini menampilkan nama produk dan tautan Setelah Anda tahu jenis iklan Google ADS Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode promosi yang diberikan oleh Google ADS Untuk setiap penawaran, kode promosi yang diberikan oleh Google ADS itu berbeda-beda Ada yang 450 ribu, 500 ribu, 675 ribu, dan 700 ribu Google ADS akan memberikan kode promosi ini secara random kepada pengguna baru Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai kode promo yang diberikan oleh Google ADS Untuk mendapatkan kode promo yang diberikan oleh Google ADS Anda bisa membuka link ini Atau Anda bisa search di Google dengan kata kunci promo Google ADS Setelah tampil seperti ini, masukkan email Anda Untuk kode promo yang diberikan Google ADS tidak selalu sama nilainya Karena Google ADS memberikan promo secara random dan hanya untuk pengguna baru Selanjutnya, checklist recapcahnya Lalu klik get over code Google ADS akan mengirimkan email kepada Anda Jika Anda tidak mendapatkan email dari Google ADS Coba Anda ganti email Google lainnya Kita cek emailnya Oke, emailnya sudah masuk Kredit iklan sebesar 450 ribu Namun disini saya tidak menggunakan kode promo ini Karena saya pernah mendapatkan promo dari Google ADS sebesar 675 ribu Jadi yang saya gunakan promo yang 675 ribu Namun disini Anda harus sesuaikan dengan anggaran Anda Misalnya anggaran Anda untuk beriklan 500 ribu Maka Anda pilih promo yang 450 ribu Misalnya anggarannya 1 juta Pilih promo yang 675 ribu 700 ribu Atau Kalau ada yang 1 juta Pilih yang 1 juta Karena Google ADS akan memberikan kredit sesuai dengan yang Anda belanjakan Selanjutnya kita masuk ke website Google ADS Disini saya memiliki 2 akun Google ADS Yang atas akun Google ADS yang lama Dan yang bawah akun Google ADS yang baru Dengan email yang sama Jika Anda menggunakan akun yang lama Maka buat dulu akun Google ADS yang baru Karena untuk memasukkan kode promo harus menggunakan akun Google ADS yang baru Jika menggunakan akun Google ADS yang lama Akan ditolak seperti ini Saya sudah memasukkan kode promonya Disini saya sudah memasukkan kode promonya Saat membuat akun Google ADS yang baru Promo ini ada batas akhirnya Jadi jangan sampai lewat Disini batas akhirnya Tanggal 17 Maret 2021 Sedangkan penukaran promonya Tanggal 14 Februari Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi Jika lewat Maka promo ini tidak bisa digunakan Untuk mendapatkan kredit Dari Google ADS Anda harus belanja dulu Maksud belanja disini adalah Anda harus beriklan dulu di Google ADS Dengan cara isi saldo ke Google ADS Dan beriklan Pembayarannya bisa transfer Atau menggunakan kartu kredit atau debit Saldo saya masih 0 ya di Google ADS Cara isi saldo di Google ADS Klik make a payment Lalu tentukan metode pembayarannya Saya pilih transfer Lalu klik make a payment Tujuan banknya City Bank Indonesia Unique virtual account number Adalah nomor rekeningnya Nanti untuk jumlahnya Disesuaikan saja dengan kredit promonya Misalnya mau transfer 500 ribu atau 700 Jangan di bawah jumlah promo Nanti sekitar 2-5 hari Saldo akan masuk Tanpa harus konfirmasi Oke saya akan isi saldo dulu Saya sudah transfer 1 juta Untuk beriklan Sudah terpakai 82 ribu Nanti kreditnya Google ADS Akan menyamai biaya iklan yang kita keluarkan Saldonya saya pakai untuk iklan Teks dan video Saya sudah beriklan sekitar 10 hari Di Google ADS Oke sekarang kita cek jumlah promo Yang kita dapatkan selama beriklan Kita lihat jumlah yang kita dapat 648 594 ribu Tinggal sedikit lagi Nanti sekitar 2 hari lagi Saya akan mengeceknya lagi Oke sudah 2 hari Mari kita cek jumlah promonya Klik menu penagihan Lalu kita pilih promosi Oke jumlah promonya Sudah kita penuhi Kita sudah mendapatkan 675 ribu rupiah Tetapi ini belum aktif Kita harus menunggu Sekitar 3 hari Baru bisa digunakan Untuk beriklan Setelah menunggu 3 hari Jika sudah aktif Google ADS akan mengirimkan Email kepada kita Sekarang kita cek lagi Ke Google ADSnya Oke sudah masuk ya Terpakai 252635 ribu Karena iklan yang kemarin Kita tidak jeda dulu Jadi iklan Tetap berjalan terus Promo ini sudah aktif Jadi kita bisa pakai Untuk beriklan lagi Anda bisa menggunakan kredit ini Untuk beriklan teks Video Produk dan lain-lain Jadi kesimpulannya Untuk mendapatkan kredit Dari Google ADS Anda harus beriklan dulu Lalu Google ADS Akan memberikan kredit Sesuai dengan biaya Yang Anda keluarkan Oke demikian Pembahasan dari saya Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!